Intro Badan Intelijen Negara Daerah Bindas, Sumatera Barat kembali melanjutkan program vaksinasi massal untuk kelompok usia 6 hingga 11 tahun di kota Sawahlunto. Sebanyak 1.413 penerima pada kelompok usia ini diberikan suntikan dosis pertama vaksin jenis Sinovac. Mereka disuntik vaksin di masing-masing sesekolah. Kembali dilaksanakan program vaksinasi untuk penerima kelompok usia 6 hingga 11 tahun di kota Sawahlunto. Ada 14 gerai vaksin yang didirikan di masing-masing sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 1.413 pelajar. Menurut Hendra, Kepala Bindas Sumbar di Sumatera Barat, baru kota Sawahlunto, yang dapat melaksanakan program vaksinasi massal bagi penerima kelompok usia ini dikarenakan capaian program vaksinasi di kota Sawahlunto secara umum sudah mencapai 70% dan 60% untuk kelompok lansia. Hendra memastikan, jika vaksinasi untuk kelompok penerima usia 6 hingga 11 tahun ini aman, bahkan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI sudah mengeluarkan rekomendasi setelah sebelumnya sudah melakukan kajian. ITAGI sendiri sudah memastikan bahwa pemberian dosis vaksinasi aman dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Presiden Joko Widodo juga menyatakan jika vaksinasi bagi anak usia ini akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia dan saat ini jenis nasional sudah mencapai 1 juta suntikan. Pentingnya vaksin untuk mencegah dampak serius apabila terinfeksi COVID-19. Hendra menghimbau kepada seluruh wali murid untuk mengizinkan anak-anaknya divaksin. Selain vaksinasi masal untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Binda, Sumatera Barat juga melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat umum di dua kebupaten lainnya yakni Kebupaten Pasaman Barat dan Kebupaten Agam. Dari Kota Sawalunto, Sumatera Barat Budi Sunandar, INews melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!